Hai yang ini deh kemudian bagus ya ini ceri dari Jepang kita ambil yang ini yang merah luar cuci buahnya cuci ceri eh 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 huhnya kanci juga sebelum nonton video ini jangan lupa pencet tombol subscribe ya oke ini ada ceri dari Amerika kita coba ya kita pilih bisa ada 5 saya pilih yang ini deh oke ya ini dari Yamagata ini dari Yamagata ini ceri dari Jepang manisnya sampai 18 katanya kalau ini manisnya sampai 17 ada manisnya dari ini dari mana? ini dari mana? ini manisnya 17 ini dari mana? Yamagata dari Yamagata tapi manisnya beda kita ambil yang ini aja yang manisnya 18 oke kita review nanti ini ada Sumomo harganya 389 kita ambil yang ini yang merah oke mantap halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya di channel youtube Yosida Rika nah hari ini aku mau makan buah nah ini buahnya kemarin aku beli di mall ya ini plam tuh ini plam merah ya nanti mudah-mudahan manis dan ini plam harganya 398 ya tuh oke nah ini cherry jepang namanya sakurambo ini seperti ini tuh cherrynya nah kalau ini cherry america ini cherrynya dari Yamagata ya harganya sekitar 646 kalau gak salah tadi kemarin apa ke videonya agak kurang ke atas ya ya tapi di bawahnya ada harganya gitu ini level kemanisannya 18 ya tertulisnya gitu nah kalau ini cherry dari Amerika disini tertulis Amerika gitu cherrynya agak hitam merah-hitam kalau ini agak merah ke merona gitu ya nah kalau cherry america 377 gitu ya nanti dikursenya di deskripsi ya yang sekarang tuh lagi 103 deh kalau gak salah turun banget ya ya Allah gitu nah ini nanti aku mau cuci dulu dan baru kita makan oke yuk kita lanjut mau cuci buahnya oke kita cuci buahnya seperti ini kita cuci cherry buahnya buahnya banyak nah ini dia udah aku cuci buahnya cherry ini tuh banyak sekali nah ini dia sudah kita cuci nah yuk mari kita coba bismillahirrahmanirrahim ya mari kita dari mulai sumomo dulu plam dulu ya bismillahirrahmanirrahim oh ini dalamnya kuningnya sedikit manis kulitnya ini asam tuh ini mungkin tergantung jenisnya ya ada yang asam ada yang manis yang kemarin aku panen itu bener-bener manis itu ya jenisnya mesure deh kalau gak salah nah kalau ini jenisnya apa ya wah tadi aku gak sempat baca nah ini dalamnya kuning kulitnya agak asam jadi aku gak makan kulitnya aku makan dalamnya aja ya apa dagingnya aja juicy cuci apa banyak airnya enak banget apa adem ini udah di kulkas jadi adem banget ya sampai muncrat ini pentol apa apa namanya bijinya bukan pentolnya bukan bijinya bismillah daging buahnya tuh enak banget juicy tuh airnya banyak banget enak mantap seger banget ini kulitnya asam bener asam tapi asamnya tuh asam seger enak banget tuh nah mari kita ini sakurambo cerinya jepang ya karunya merah merona kalau ini merah hitam ya yang dari amerika tuh perbedaannya ceri jepang ceri amerika oke mari kita coba bismillah manisnya tuh lembut enak manisnya lembut amainya amainya kalem lembutnya kalem ini bijinya kecil segini nah ini kalau dari amerika itu merahnya merah hitam ya jadi nyenengin melihatnya bismillah hmm dalamnya seperti ini ini wanginya strong jadi manisnya tuh manis strong juga nendang hmm bijinya kecil segini oh aja tuh nah nih lagi hmm bijinya kecil manisnya manis ini ya karena udah kelihatan dari warna merah merona ini merah hitamnya ya hmm crunchy enak enak banget gitu di ngemilin makan buah sehat insyaallah hmm hitam gitu ya tuh tuh airnya juga banyak tuh 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 ya banyak banyak banget hmm hmm juicy enak mantep saya adalah suka buah penyuka buahnya nih ini masih ada rasa manisnya tapi manisnya tuh manis lembut dagingnya pun dagingnya lembut hmm kalau masih apa baru petik mungkin crunchy juga ya waktu aku apa namanya panen cherry kalau tahun ini aku panen cherry terlambat karena gak bisa datang ke sana kayak mana sih karena sibuk kerja dan gak ada waktunya gitu ya dan pas pengen ke sana udah gak musim lagi jadi cepet banget musim langsung banyak yang pengunjungnya itu pengunjungnya itu apa maksudnya booking dulu gitu kan hari apa-hari apanya terus apa selesai gitu panennya ya mungkin udah habis gitu ya jadi saya ketinggalan tahun ini saya gak panen cherry kasian banget nah kita coba cherry yang di supermarket aja sama aja ya bismillah guannya tuh lembut gampang gampang dikonsumsinya gitu kalau misalnya gak punya gigi bisa gitu makannya ini dagingnya lembut gitu juicy juga tuh gitu kan tapi bening ya juicynya bening mantap wanginya tuh harum apa ya wangi lembut gitu kalau ini strong kalau yang ini kalau ini kuat banget gitu ya hitam banget ya sampai juicy-juicynya melebar-melebar nah begitu ini manisnya manis lembut menurut aku menurut aku ya kalau ini manisnya strong karena crunchy juga ini crunchy kalau ini lembut gimana sih lembutnya tuh pakai tangan kanan nyemos gitu loh pas dimakannya nyemos gitu kalau contohnya kalau ini kalau makan ini mangga masih mengkel nah kalau ini mangga yang udah mateng gitu misalkan jadi begitu teksturnya ya menurut saya ini pas apa puai yang ada di depan saya itu ya seperti ini gitu nah kalau yang ini semuanya kulitnya agak asam ya tapi seger dimakan di musim apa musim panas itu enak banget seger gitu dan ini warnanya kuning ya plam itu banyak jenis-jenisnya ya di setiap negara mungkin beda-beda jenisnya ini itu gitu ya banyak jadi buah itu banyak jenis-jenisnya ternyata ya saya juga baru tahu gitu misalkan anggur itu aku tahunya dulu anggur hitam anggur hijau anggur anggur apa namanya anggur merah anggur hitam anggur hijau gitu kan begitu doang sesuai dengan warna gitu ternyata ada namanya aduh melonyon aduh nah nih bismillah ini juga juicy tuh mantep kan jangan kena ininya apa namanya kulitnya asam mantep banget aduh enges oke ya aku reviewnya dadakan apa bangun tidur sarapan kebetulan suamiku lagi itu gak ada di rumah tuh anakku juga gak ada rumah jadi sepi jadi aku review 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 buahnya enak mantep gak ada yang revukin maksudnya gak ada suara-suara berisik terus akunya tuh fokus gitu susah loh bikin konten gak semudah orang-orang yang dipikiran itu bagi saya menurut saya ya susah konsentrasi fokus ketenangan dan ya begitu deh kalau saya ya kalau bikin konten tuh seperti itu kalau mau makan-makan buah itu enak banget ini bijinya ya wah belaratan dah itu aja reviewnya udah apa durasinya udah panjang ini udah udah mau masuk musim panas jadi kalau makan buah-buah itu seger mantep dan banyak vitamin C nya juga mungkin ya jadi untuk menjaga stamina tubuh juga banyakin makan buah nah gitu ya bismillah oke buat semuanya terima kasih yang sudah menonton sampai habis dan jangan lupa like and subscribe channel youtube jossi darika yang sudah komen yang sudah like yang sudah subscribe terima kasih banyak oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 sub indo by broth3rmax